Intro Para fans Didi Kempot yang tergabung dalam Sobat Ambiar sangat menginginkan adanya memorabilia atau monumen sebagai bentuk penghormatan kepada sosok penyanyi legendaris asal kota Solo Didi Kempot yang meninggal dunia pada 5 Mei 2020 lalu Menurut para Sobat Ambiar, Sang Maestro, The Godfather of Broken Heart Pantas dibuatkan monumen patung sebagai bentuk penghormatan atas karya-karyanya Bahkan usulan tersebut juga didukung penuh pemerintah kota Solo Wali kota Solo F.E.K. Hadi Rudiyatmo bahkan mengirimkan surat usulan pemberian anugerah kepada Didi Kempot kepada Menteri Sosial Wali kota Solo menyetujui patung tersebut nantinya akan dibangun dimanapun Lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat pendirian memorabilia Didi Kempot ini adalah stasiun balapan atau di studio rekaman Lokananta Lokasi yang paling banyak disebut Sobat Ambiar memang adalah stasiun balapan sesuai judul lagu yang pernah dipopulerkan oleh almarhum Selanjutnya wali kota Solo juga berencana membicarakan dengan tokoh-tokoh seniman dan budayawan lainnya mengenai rencana pendirian patung tersebut ya kalau monumen setuju lah kita mau dipasang dimanapun setuju apalagi dipasang di asetnya Pemkot enggak perlu nunggu lama namun kalau dipasang di asetnya pemerintah pusat BUMN ini mesti harus koordinasi di sana mau dipasang di stasiun balapan saya juga setuju mau di Lokananta lebih setuju lagi karena legasi yang ditorehkan oleh Mas Didi ada di sana RU Kristianto, Jogja TV